Seringkali kita melakukan pengisian daya HP di tempat umum seperti bandara atau rest area Tapi sebaiknya detikers hati-hati ya saat mengisi daya di tempat umum Karena akan ada bahaya malware yang mengancam Berikut penjelasannya FBI mengungkapkan jika hacker bisa saja membajak tempat pengisian daya di tempat umum Dengan menanamkan malware Malware itu nantinya akan masuk ke HP, tablet, hingga laptop Hacker akan menggunakan metode juice jacking Di mana mereka memodifikasi outlet USB Lalu memasang kode berbahaya untuk membaca dan mencuri data dari HP atau tablet Metode ini akan lebih beresiko jika detikers mengisi daya menggunakan kabel USB Yang disediakan di tempat pengisian daya Untuk menghindari peretasan di tempat ngecas umum FBI menyarankan kalau sebaiknya detikers menggunakan kabel sendiri atau powerbank Terima kasih telah menonton!